Sementara itu, sulitnya mendapatkan stok dan faktor musim kemarau panjang membuat harga sejumlah komoditas hortikultura serta sayur mayur mengalami kenaikan harga di Pasar Tanjung Jember. Beberapa komoditas seperti kentang dan wortel mengalami kenaikan harga dalam beberapa hari terakhir dikarenakan stok yang sulit didapatkan. Harga kentang yang sebelumnya berkisar Rp12.000 kini menjadi Rp18.000 sedangkan wortel naik menjadi Rp14.000 dari harga sebelumnya yakni Rp8.000 Sedangkan untuk harga cabai turun menjadi Rp25.000 yang sebelumnya Rp30.000 bawang merah super sebelumnya Rp40.000 sekarang turun menjadi Rp25.000 Selain itu, Bank Putih juga mengalami penurunan harga dari Rp36.000 menjadi Rp34.000 Penurunan ini disebabkan faktor stok barang yang melimpa. Untuk hari ini kebutuhannya masih stabil agak bumbu. Untuk yang mahal apa? Yang mahal cuma kentang sama wortel. Biasanya kentangnya itu Rp12.000, Rp14.000 sekarang Rp8.000. Kalau wortel biasanya Rp8.000, Rp10.000 sekarang Rp4.000. Kalau pemberiannya biasanya berapa, kalau yang murahnya stok Rp1.000 sementara itu komoditas sayur mayur di Pasar Tanjung Jember mengalami kenaikan harga. Hal ini disebabkan faktor musim kemarau panjang dan berkurangnya suplai kepedagang. Komoditas sayur mayur yang mengalami kenaikan harga antara lain timun yang harga sebelumnya Rp3.000 sekarang naik menjadi Rp5.000 per kilonya. Sedangkan kacang panjang naik menjadi Rp4.000 yang sebelumnya ada di harga Rp3.000. Sementara itu untuk gambas naik menjadi Rp8.000 per kilo dari sebelumnya Rp5.000 per kilogramnya. Kacang sayur sepertinya ada peningkatan. Apa saja? Ya, kayak komoditas timun, kacang panjang, bayuas, besar bergabung manis, tidak ada peningkatan sedikit. Faktor musim, kemarau, terus permintaan luar kota, akhirnya suplai untuk pasar lokal dikurangi. Untuk daya minat pembeli? Daya belinya masyarakat menurun. Menurut saat ini. Dari Jember, Vicky Mahardika mengabarkan untuk KCTV. Jember, Vicky Mahardika